Karena ini hapenya memang mirip-miripnya sama C15 cuy Jadi mungkin aku Halo guys, welcome back to official combat solar Bersama Al disini kali ini kita berada di segment unboxing time Dan di unboxing time kali ini kita kedatangan produk dari realme Yaitu dari realme C25 Setelah video sebelumnya kita unboxing C21 Yang youtuber lain mungkin uploadnya udah barengan ya C21 dan C25 Tapi disini kita pisahin Kita bakal langsung aja impressi ke bagian luarnya di boxnya Gak ada yang harus diimpresi Karena seperti biasanya ya realme C ya Seri C-series itu kayak gini Dari mulai C11 sampai C25 nya pun sama warna kuning Dengan tulisan tipenya disini Realme, realme C25 Untuk spek nanti aku bakal sebutin lebih lengkapnya Tapi untuk clouenya hape ini Kayaknya agak mirip-mirip sama realme C15 ya Dari bentuknya dan beberapa speknya So, kita langsung aja Impresi yang ke bagian belakang Disini ada point of sale nya Ada 4, jadi realme C25 Yang pertama dia punya 48MP AI triple camera Tapi disini juga ada kekurangan dan kelebihan ya Realme C15 dia punya kamera utama 13MP Tapi dia punya ultrawide kamera dan formatnya pun quad camera ya Tapi disini walaupun main kameranya 48MP AI Tapi dia punya triple kamera tanpa ultrawide Jadi kayaknya sayang aja realme disini Ngasih fiturnya tanpa ultrawide Kayaknya Karena Kayaknya Untuk kita-kita sekarang butuh banget ya Maybe Kemudian yang kedua Di seri C ini gak ada perubahan di kapasitas baterai ya Semuanya 6000 mAh Dengan big baterai Oh bukan big baterai disini Mega baterai Oke Kemudian Chipsetnya Ada Helio G70 Gaming Processor Kalau di chipsetnya ada perkembangan ya Dari yang sebelumnya seri C itu Di Helio G35 Disini G70 Kemudian dengan baterainya yang 6000 mAh Dia punya quick charge sampai dengan 18W Dan itu udah lumayan kenceng sih menurut aku ya Kemudian disini keterangan RAM 4GB Dengan internal 64GB Kita dapet warna yang abu air disini Oke gak usah lama-lama lagi Kita bakal langsung aja unboxing this phone Apa aja isinya Karena boxnya disini kayaknya Agak sedikit berat gitu ya Atau cuma perasanannya Mari kita buka Oh iya guys Seperti biasanya disini ada Hey welcome to realme family Nah kemudian kita buka Pasti ini bungku softcase Yup Disini softcase Dengan buku panduan Petunjuk penggunaan Kartu jaminan Atau garansi Kemudian softcase nya Yang warnanya Kalau dilihat dari sini Dia agak gelap dikit ya Kayaknya dari kamera keliatannya cuma Bening aja Tapi kalau dilihat langsung ini lebih ke Apa ya Agak gelap sedikit Kemudian Udah Untuk yang ini kosong Disini ada smartphone nya Oke Impresi pertama ya Sebelum dibuka ini Karena baterainya yang 6000 mAh Dan mungkin seri C itu memang beratnya rata-rata segini ya Ini yang bisa aku bilang berat sih ya Smartphone nya Oke kita lewat dulu Kita buka-buka dulu Tinggal 2 sih ya disini Disini ada batok charger Atau adapter charger yang udah aku sebutin Daya kecepatannya ya Quick charge sampai dengan 18 watt Oke Selanjutnya disini Ada Kabel USB Yang udah type C Yup Udah type C guys Kalau dari yang C15 kan Dia masih micro USB ya Kenapa Enggak bahasnya sama Bandinginnya Enggak sama yang C17 bang Karena ini HP nya memang Mirip-miripnya Sama C15 cuy Jadi mungkin aku bandingin Sama C15 aja Dan disini perkembangannya Dia Udah type C cuy Sekarang Kita bakal Impresi kebagian HP nya Disini smartphone nya Kita langsung klatek aja Plastiknya Up Oke Ini dia smartphone nya Oke Kayaknya bakal langsung Impresi ke bagian belakang aja ya Bodi belakangnya Disini dia Kayak kelihatannya sporty banget ya Desain nya disini kayak agresif banget ya Dia punya banyak tekstur Disini ada kayak pattern ke Nyamping gini Kayak arsir Kemudian disini beda lagi cuy Menggaris disini Tulisannya realme ini emboss Dia tulisan realme nya Emboss ke dalam Ini kalau mau disamain sama realme C15 Mungkin bakal Gak ada bedanya Cuma si desain belakang ini Beda dikit aja Dari polesannya Kalau yang realme C15 Dia Kosongan aja Polosan aja Kalau disini dia ada Arsir gini Kemudian realme nya juga di emboss disini So lebih niat sih di realme ini Untuk fingerprint masih di belakang Dan kameranya triple camera Disini ditambahin flash ya Flash light Kalau yang realme C15 Dia ada disini Di bawah sini Oke impresi body belakang udah ya Kita coba impresi body yang lain Di atas dia kosong aja Kemudian di bagian Samping kiri Disini ada sim tray Kemudian bagian bawah Dia punya port audio 3.5 Microphone disini Dengan lubangnya yang 2 Wow Kemudian disini ada port USB type C Kemudian disini ada speakernya Bagian samping kanan Dia punya tombol power Dengan volume juga disini Up and down Tapi dibikin menyatu gini So lebih minimalis ya Oke Udah impresi ke bagian body body nya Sekarang kita coba nyalain Dan bahas ke bagian layarnya guys Oke untuk layarnya Dia punya tipe layar IPS LCD Dengan ukuran 6.5 inch Kemudian dia punya screen to body ratio 82.3% Untuk resolusinya dia sampai HD plus Dengan kerapatan layar 270 ppi density Dan aspek rasionya dia 20 banding 9 Dan untuk perlindungan dia udah pake Corning Gorilla Glass Oke setelah dari layar Kita disini bakal langsung keliatan Kita bakal bahas kameranya Nah untuk kamera depan dia punya single camera Dengan bentukannya dot drop Dan dot drop nya memang HP-HP sekarang udah makin minimalis ya Makin kecil Dan dia punya spek 8MP Untuk perekaman dia Mampu sampai dengan 1080p di 30fps Untuk kamera depannya Kemudian untuk kamera belakang Dia punya triple camera Dan untuk speknya dari kamera belakangnya Realme C25 ini Dia punya kamera utama 48MP Dan 2 plus 2 Untuk kamera makro dan depth of file No ultra wide camera But nanti kita bakal coba Apakah 48MP nya dari Realme C25 ini Bagus gak ya Mungkin bakal kita coba Dengan HP yang sekelasnya Di harga yang sama Dan punya kamera 48MP juga Oke setelah dari kamera Kita bakal langsung pindah Ke bagian platformnya Untuk platformnya dari Realme C25 ini Dia punya Android ke 11 Kemudian dia punya Realme UI Yang terbaru 2.0 Untuk chipsetnya sendiri Dia punya Helio G70 Dengan pabrikasi 12nm Octa core ya Kemudian untuk bagian memori Dia punya internal storage 64GB Dan RAM 4GB Kemudian dia juga punya varian Yang internal storage nya 128 Dengan RAM 4GB Untuk teknologi penyimpanan Dia masih pake EMMC 5.1 Nah guys jadi buat kalian yang pengen Tau lebih detail dari HP ini Boleh komen di bawah untuk reviewnya Dan untuk unboxing kalian Kayaknya cukup sekian Oke info terakhir Untuk warnanya ya Untuk Realme C25 ini Dia punya yang water blue Warna biru Dan water grey Atau yang sedang aku pegang Warna abu-abu ini Nah dan untuk Realme C25 ini Bakal dibanderol sekitar Di 2.299.000 So apakah kalian tertarif Dengan HP Realme C25 ini Buat kalian yang suka Boleh komen di bawah Alasannya apa Dan buat yang gak suka Boleh komen juga di bawah ya Untuk video kali ini Kayaknya cukup sekian Jangan lupa untuk like Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa komen di bawah And also don't forget to subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Konten-konten terbaru Dari official comment seller Untuk video kali ini Kayaknya cukup sekian See you next time Bye Sub indo by broth3rmax